Terminal Pulau Gadung Terminal Pulau Gadung Merupakan terminal bus tipe B yang berada di persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur Terminal ini diresmikan pada tahun 1976 dan sempat menjadi salah satu simpul transportasi bus dari Jakarta menuju wilayah lain di Timur Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Namun sejak 2016, pelayanan bus akap di terminal ini diberhentikan dan saat ini terminal tersebut hanya melayani angkutan Transjakarta termasuk metotrans, minitrans, mikrotrans, serta beberapa rute angkutan kota Kisah ini terjadi di masa lalu Ketika terminal Pulau Gadung masih aktif mengoperasikan jenis-jenis kendaraan umum seperti bus akap Maka tak heran Ketika itu, mobilitas penumpang di terminal ini cukup tinggi Terminal Pulau Gadung menjadi salah satu simpul transportasi bus di wilayah Timur Jakarta Namun dibalik semua itu, terminal Pulau Gadung merupakan salah satu terminal paling rawan di Jakarta Tindakan premanisme, pencopetan, pemalakan, hingga perkelahian menjadi bagian hal yang sudah tidak asing lagi di terminal tersebut Apalagi kala itu Tindakan pencopetan menjadi hal yang paling ditakuti di area tersebut Konon di terminal Pulau Gadung menjadi titik mangkal para komplotan copet Namun, meskipun di sana banyak terdapat komplotan copet Solidaritas mereka cukup tinggi Jika salah satu komplotan terkena masalah Maka komplotan-komplotan lain akan ikut membantu Tak hanya para komplotan copet Komplotan-komplotan lain seperti pengamen dan pemalak pun ikut turun tangan Intinya, terminal Pulau Gadung kala itu menjadi sarang preman pelaku kejahatan yang solidaritasnya cukup tinggi Namun, di antara komplotan-komplotan preman tersebut Ada satu komplotan yang paling disegani oleh komplotan preman lain Yaitu, komplotan jagal pimpinan Johnny Jagal Ya, Johnny Jagal merupakan preman penguasa terminal Pulau Gadung kala itu Komplotan Jagal merupakan komplotan yang bergerak mengelola uang keamanan terminal Setiap hari, mereka memungut uang keamanan dari para pedagang asongan Pedagang kaki lima, kios, sopir-sopir angkutan umum hingga agen-agen bus Bahkan seringkali, mereka memalak uang keamanan dari pengendara lain yang melintas ke wilayah kekuasaan mereka Seperti kendaraan pengangkut sayuran, taksi hingga angkutan trepel Jika sekali saja, target menolak memberikan uang keamanan Maka mereka tak segan-segan untuk menghabisi Bahkan seringkali, mimpinan mereka si Johnny Jagal turun tangan langsung untuk menghajar target Ya, Johnny Jagal dikenal sadis dan menakutkan Ia tak segan-segan untuk menghajar orang-orang yang menentangnya Kekuasaan Johnny Jagal sangat membuat resah para penghuni dan pengunjung terminal kala itu Namun apa boleh buat? Mereka semua menurutik hendak Johnny Jagal demi rasa keamanan Lukman namanya Pria asal kota Kembang Bandung yang memiliki perawakan tinggi besar berbadan kekar Dia merupakan pria beranak satu yang berprofesi sebagai sopir angkutan trepel Lukman bukanlah sopir amatiran Dikarenakan dia merupakan mantan sopir truk gandeng lintas pulau Namun ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan lain dengan bekerja sebagai sopir trepel Tiga atau empat kali dalam seminggu Ia harus mengantarkan sewa yang telah memesan jasad trepelnya Untuk diantar ke berbagai tujuan di daerah barat Seperti Karawang, Jakarta hingga Tangerang Begitu pun sebaliknya Ketika pulang dari arah barat Ia harus menjemput sewa ke berbagai lokasi di Jabodetabek Untuk diantar menuju arah timur seperti Cikampek, Purwakarta hingga Bandung Suatu hari, ketika posisi Lukman ada di barat Ia mendapat beberapa pesanan sewa untuk dijemput di berbagai lokasi Salah satunya adalah Pulau Gadung Dua orang sewa tujuan Bandung Memintanya dijemput pada jam 11 siang Persis di depan terminal Pulau Gadung Waktu penjemputan pun telah tiba Lukman bergegas menuju area Pulau Gadung Kebetulan, kedua sewa tersebut adalah penjemputan pertama bagi Lukman Selebihnya, ia harus menjemput beberapa sewa di daerah Bekasi dan Tambun Sebelum jam 11 siang, Lukman pun tiba di depan terminal Pulau Gadung Ia pun hendak memarkir kendaraannya di area depan parkiran terminal Ketika sampai di parkiran, ia melihat beberapa orang preman memungut sejumlah uang kepada sopir-sopir angkutan umum Tak lama, preman-preman itu pun menghampiri mobil Lukman Mereka mengetuk kaca mobil Lukman sambil meminta sejumlah uang Dengan nada memaksa, mereka meminta sejumlah uang dengan alasan uang keamanan Namun bagi Lukman, ini adalah hal yang konyol Meskipun orang lain menuruti permintaan preman-preman tersebut, tetapi tidak bagi Lukman Dengan tegas, Lukman pun menolaknya Akibat penolakan tersebut, preman-preman itu pun marah besar Mereka menarik kerah baju Lukman dan menyuruhnya untuk keluar dari mobil Dengan jantan, Lukman pun keluar dari dalam mobil Lukman pun berkata kepada preman-preman itu Mau apa kalian menyuruhku keluar? Apa kalian ingin menantangku berkelahi? Mendengar ucapan Lukman, preman-preman itu pun marah besar Tanpa bakbi ibu, mereka langsung menyerang Lukman Namun, bukan hal mudah bagi mereka untuk menyerang Lukman Karena Lukman merupakan sosok lelaki pemberani yang menguasai berbagai ilmu bela diri Seperti pencaksilat, tarung derajat hingga cimande Singkat kata, preman-preman itu pun dengan mudah berhasil dikalahkan Lukman Tak lama berselang, belasan preman pun datang untuk mengeroyok Lukman Rupanya, belasan preman itu mengetahui bahwa temannya terlibat perkelahian dengan Lukman Maka dari itu, mereka datang untuk membantu Namun lagi-lagi, Lukman tak gentar Dengan lantang, Lukman berteriak Cemen kalian, beraninya main keroyokan Ayo maju kalian, semua akan kuhadapi Aku tidak takut Perkelahian besar pun terjadi Lukman seorang diri berkelahi melawan belasan preman terminal Pulau Gadung Namun benar, Lukman memanglah sosok yang pandai berkelahi Tanpa luka berarti, Lukman berhasil mengalahkan belasan preman tersebut Satu persatu dari preman itu berjatuhan di tangan Lukman Setelah semuanya berhasil dikalahkan Lukman Johnny Jagal pun datang Sambil membawa sebilah sajam, dia mengancam akan menghabisi Lukman Namun lagi dan lagi, Lukman tak gentar Dengan nada tinggi, Lukman menjawab Mari bos, kuhadapi kau Aku tidak takut Biar sekalian kuhabisi kau Mendengar ucapan Lukman Johnny Jagal langsung menghantamkan sajamnya ke arah Lukman Dengan membebi buta Johnny Jagal menyerang Lukman Namun, Lukman tetaplah Lukman Lelaki pemberani bermental baja Yang jago berkelahi Seberingas apapun Johnny Jagal menyerang Lukman tetap mampu menghadapi Sekalipun, ia menghadapi lawan yang membawa senjata tajam Duel sengit benar-benar terjadi Pertarungan hidup mati antara Lukman dan Johnny Jagal Benar-benar menarik perhatian semua orang Hingga akhirnya, Lukman pun berhasil mengalahkan Johnny Jagal Dengan mengerahkan segala kemampuan Akhirnya, Johnny Jagal jatuh terkapar Bahkan kala itu, Johnny Jagal benar-benar dibuat tak berdaya Dia harus menerima kenyataan Kedua langannya patah oleh Lukman Melihat Johnny Jagal kalah oleh Lukman Orang-orang di terminal menghampiri Lukman Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Lukman Karena selama ini, Johnny Jagal dan komplotannya Benar-benar selalu membuat resah di area terminal Tak lama berselang, polisi pun datang Lukman, komplotan preman dan sejumlah saksi Dibawa ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan Sedangkan Johnny Jagal terlebih dahulu dilarikan ke rumah sakit Oleh petugas kepolisian Setelah memeriksa beberapa saksi Akhirnya, Lukman pun dibebaskan Sedangkan Johnny Jagal dan komplotannya Harus menerima hukuman penjara Demikian rangkaian kisah tentang Takluknya preman Pulau Gadung Di tangan sopir trepe asal Bandung Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya